Assalamualaikum wr. wb nomor 1 yang dirilis pada bulan Juni tahun 2019 dengan penulis Hafid Alwan dan saya mereview ini pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 latar belakangnya dalam kurung waktu beberapa dekade terakhir ini pengolahan biomasa sebagai salah satu alternatif penghasil energi terbarukan semakin meningkat biomasa merupakan salah satu penghasil energi yang lama lingkungan serta ketersediaannya yang melimpah maka sudah semakin untuk dikembangkan menjadi lebih jauh untuk menggantikan energi fosil yang ketersediaannya terbatas dan memiliki emisi CO2 yang cukup tinggi biomasa merupakan sebutan yang diberikan untuk material yang tersisa dari makhluk hidup terutama tanaman atau hewan energi yang tergantung di dalam biomasa berasal dari matahari melalui proses fotosintesis jadi bisa disimpulkan latar belakangnya ini untuk membentukan biomasa yang menggantikan energi-energi fosil disini kita mencari si produsennya itu lalu tujuannya ini reaksi dalam meliputi reaksi oksidasi, buluat, WGR, WGSR, dan metanasi reaksi-reaksi tersebut dapat dimodelkan melalui kesentimbangan reaksi termodinamika untuk memprediksi komposisi gas producer selanjutnya, metodologi simulasi sistem gasifikasi ini dibangun berdasarkan model kesentimbangan termodinamika stoichiometri dengan satu model reaksi atau model homogen komposisi gas producer serta rasio H2 per CO memiliki nilai yang terbalik terhadap temperatur disini juga sudah tertera hasil dan pembahasannya disini saya bagi menjadi tiga slide lengkap dengan table dan diagramnya disini terdapat tablenya table hasil datanya akan saya bacakan sedikit saja hasil yang didapatkan dari model dibandingkan dengan hasil eksperimen beberapa peneliti akurasi model yang dikembangkan dibandingkan dengan data eksperimen yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti ilmiah disajikan model berbasis laju reaksi homogen yaitu reaksi water gas shift menunjukkan nilai RMSE yang cukup kecil nilai RMSE yang cukup kecil memiliki arti penyimpangan model dengan data eksperimen yang sangat kecil model ini valid pada kondisi operasi tekanan yang rendah dan komponen gas yang diperlakukan sebagai gas ideal model homogen memiliki kelemahan yaitu parameter input salah satu gas producer atau gas CH4 atau gas metana harus didefinisikan dari beberapa literatur telah disebutkan bahwa fraksimol gas CH4 atau gas metana berkisar antara 2-3% lalu pada diagram ini memperlihatkan bahwa harga gas nitrogen atau N2 semakin tinggi seiring dengan naiknya temperatur gasifikasi pembentukan gas N2 di dalam gas prosedur perlu dihindari karena akan mempengaruhi entalpi di aliran gas producer dan juga mempengaruhi beban panas yang harus disuplai ke dalam sistem gasifikasi dan yang selanjutnya pada diagram tersebut diperlihatkan juga rasio antara gas H2 per CO yang terus mengalami penurunan hal ini perlu diantisipasi dan dicarikan solusinya karena gas producer yang dihasilkan dan kemudian akan dikonversi menjadi bahan kimia lainnya seperti Ftful metanol dan sebagainya perlu diperhatikan rasio antara H2 per CO yang akan masuk ke dalam reaktor naiknya temperatur gas sifir memberikan efek terhadap perolehan gas H2 tingginya temperatur menyebabkan H2 terkonversi menjadi H2O sebagai hasilnya hal ini juga memberikan dapat menurunnya rasio molar H2 per CO di gas producer lalu langsung saja saya sebutkan kesimpulannya simulasi sistem gasifikasi ini dibangun berdasarkan model kestimbangan termodinamika stoichiometri dengan satu model reaksi atau model homogen komposisi gas producer serta rasio H2 per CO memiliki nilai yang terbalik terhadap temperatur penyimpangan yang terjadi di dalam simulasi ini dapat dikenali dari komposisi H2 di dalam gas producer reaksi yang dijadikan model kestimbangan memperlihatkan bahwa reaksi bergeser ke arah kiri sehingga komposisi CO dan H2O di dalam gas producer semakin besar untuk kelebihan di jurnal ini yang pertama sistem sistematika penulisan yang sesuai dengan rangka jurnal yang kedua teori yang digunakan sesuai dengan topik pembahasan jurnal tersebut yang ketiga kesimpulan sesuai dengan isi topik pembahasannya yang untuk kekurangannya yang pertama ada referensi yang digunakan terbilang sedikit yang kedua pembahasan jurnal yang menggunakan bahasa yang tinggi sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat memahaminya yang ketiga ada format penulisan menggunakan dua kolom sehingga kesan visualisasi menurut saya terasa padat sehingga mengurangi nilai estetika jurnal tersebut oke sekian dari saya untuk review jurnalannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati